hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat teko atau seret kalau bahasa Jawanya dari badok kelapa baik sahabat kreatif Mari kita tonton videonya sampai selesai Selamat menonton video dari saya pertama persiapkan bahannya yaitu padok kelapa kita potong atasnya lubang yang di atas dengan gergaji lalu buang buah kelapanya yang didalam itu dan nanti buah kelapanya bisa kita gunakan kita manfaatkan sebagai pakan ayam selanjutnya haluskan pada kelapa yang sudah kita buang jadi kelapanya kita gunakan amplas mesin kita bisa pakai manual dengan amplas tangan juga bisa tergantung teman-teman apa yang kita punya haluskan sampai benar-benar halus sampai betul-betul mengkilat setelah padok kelapanya halus dan terlihat lebih mengkilat selanjutnya kita rapikan lingkaran atas yang nantinya akan cepatnya tempat tutupnya kita rapikan agar terlihat lebih bulat kita gunakan mesin grafil atau penitril tergantung teman-teman juga apa yang kita punya ini pokoknya yang penting terlihat lebih bulat tahap selanjutnya kita berikan ornamenya kita buat sketsanya menggunakan bensin terlebih dahulu yang nanti kita akan mengukir dengan alat grafir kita buat ornamennya sesuai apa yang teman-teman bisa motifnya bebas bahkan mungkin teman-teman sahabat kreatif bisa lebih bagus daripada sketsa saya ini untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya tahap selanjutnya kita akan mengukir ornamennya menggunakan alat mesin grafir kita pakai mata yang sesuai dengan untuk mengukir batuk kelapa selamat menikmati jadinya seperti ini teman-teman motif ukirnya saya beri ornamen love karena Alhamdulillah kebetulan saya dapat pesanan souvenir untuk hadiah anniversary pernikahan saudara saya selanjutnya kita berikan dudukan untuk teko agar bisa berdiri tegak dan kita buatkan pegangannya pegangan untuk teko dari batuk kelapa juga teman-teman bisa menggunakan di batuk kelapa yang lebih kecil dan kalau bisa yang warnanya hitam agar terlihat lebih antik dan menarik rekatkan dengan lemgi agar lebih kuat dan tidak lepas ketika tekonya nanti diisi air tahap selanjutnya kita buatkan tutup tekonya dari tempurung kelapa yang ukurannya lebih kecil kita cari yang pas dan jangan lupa kita kasih pegangannya pegangan tutup yang diatas untuk membuat tutup tekonya agar tidak lepas ketika untuk menutup akan gunakan triplet terlebih bekas kita buat sesuai lingkaran tutupnya gunakan gergasi triplet untuk memotong lingkaran tripletnya atau atau bisa juga menggunakan cutter yang tajam selamat menikmati 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 terima kasih sudah menonton video dari saya jangan lupa tekan tombol like subscribe serta nyalakan tanda notifikasi agar anda tidak ketinggalan video menarik ikutnya sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati